Hai teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Budi dari Budi Tutorials. Di kesempatan kali ini saya akan share cara untuk membuat tulisan atau teks vertikal di Microsoft Excel. Contohnya seperti yang kita lihat di lempar kerja Microsoft Excel ini ya. Kita lihat tulisannya ini berbentuk vertikal 90 derajat ataupun tulisan yang berdiri tegak seperti pada contoh tulisan tahun ini. Ataupun kita juga bisa membuat tulisan yang miring 45 derajat seperti pada tabel di sebelahnya ini. Oke, caranya cukup mudah dan sederhana. Ayo kita mulai. Oke, ayo kita mulai. Untuk mempersingkat waktu, saya telah membuat satu tabel contoh seperti yang kita lihat di lempar kerja ini ya. Untuk membuat tulisan atau teks menjadi vertikal, caranya cukup mudah. Kita seleksi dulu sel-sel yang berisi tulisan yang akan kita jadikan vertikalnya ini. Oke, kita seleksi dulu. Setelah kita seleksi, kita ke tab Home ini. Kemudian di tab Home ini, kita ke Rebound Alignment. Di Rebound Alignment ini kita klik tanda panah kecil ini. Oke, Alignment Setting ini kita klik. Kemudian kita akan masuk Format Sales ini. Di window Format Sales ini, kita lihat di sini ada satu orientation ya. Ada satu kotak orientation ini. Di kotak orientation ini, klik titik yang ada di sebelah garis ini. Oke, kita klik titik ini. Jangan lepas mouse-nya ini. Kemudian kita atur ya, atur ke posisi 90 derajat ini. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat teksnya sudah berubah menjadi 90 derajat. Kemudian kita coba perbaiki lebar kolomnya ini. Oke, sebenarnya seperti ini. Mudah bukan? Teman-teman juga bisa membuatnya menjadi sebaliknya ya. Vertikal sebaliknya ya. Kita lihat ya. Coba kita seleksi dulu. Kemudian kita juga bisa menggunakan klik kanan mouse kita. Kemudian kita klik Format Sales yang ada di menu-nya ini. Oke, setelah itu di sini kita lihat window Format Sales-nya sama seperti yang saya klik di element setting tadi. Titik yang warna merah ini ya, di kotak orientation ini. Kita ubahnya ke minus 90 derajat ya, ke minus 90 derajat. Kita klik OK. Kita lihat perubahannya ya. Nah, tulisannya berubah seperti yang ini. Oke, kita kembalikan. Oke, kita klik titik merah ini. Kita bisa juga langsung ketik aja di sini 90. Ya, juga boleh. Oke, kita lihat orientasi teksnya sudah berubah ya. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, ini bentuk teks vertikal yang seperti pada contoh. Oke, kemudian kita ketikkan seperti yang pada contoh. Ya, ada tahun 2021 ya. Oke, di tabel ini. Kita ketik 2021. Kemudian kita seleksi ya. Semuanya ini. Coba kita kasihkan kotak misalnya. Kita kasihkan kotak, oke. Kita lihat ya, kita kasihkan border ya. Kemudian kita klik home. Di home ini. Oke, kemudian di ribbon element ini. Kita klik merge and center. Nah, kita lihat ini. Oke, sel-sel yang ada di N2 hingga N9 ini sudah digabungkan semua. Kemudian di ribbon element ini. Kita klik tengah ya. Oke. Nah, diberada di tengah-tengah. Oke, berada di tengah-tengah. Oke, kemudian kita coba berubahnya menjadi text vertical. Oke, kita ke home. Kemudian ke element. Kemudian kita klik element settingnya ini. Ada tanda panah kecil ini ya. Oke. Kemudian muncul kotak format cells ini. Oke. Kemudian di kotak format cells ini. Kita cari kotak orientation. Di kotak orientation ini. Kita klik text. Text yang berdiri tegak ini. Kita klik. Sudah berubah menjadi warna hitam ya. Tadi warna putih. Sekarang warna hitam. Kita lihat ya. Nah, kita kliknya menjadi warna hitam. Setelah itu. Kita klik OK. Nah, kita lihat. Textnya ini. Sudah berubah seperti ini. Oke. Kemudian. Kita ingin aturnya di tengah-tengah. Kita di ribbon element ini. Kita klik middle align. Oke. Nah, kita lihat sudah berada di tengah-tengah. Oke. Kita atur lebar kolomnya ini. Ini bentuknya seperti yang pada contoh tadi. Oke. Kemudian kita ingin membuat tulisan ini menjadi miring. Kita cukup menggunakan cara tadi. Oke. Kita seleksi dulu tulisan-tulisan. Dalam cell ini yang akan kita Rubah menjadi tulisan miring ya. Oke. Kemudian kita bisa klik kanan mouse kita. Ataupun pakai element setting ya. Untuk masuk ke format cells ini. Kemudian di window format cells ini. Kita atur titik merah di kotak orientation ini. Menjadi 45 derajat. Oke. 45 derajat. Oke. Kemudian. Kita klik OK. Nah. Tulisannya ini sudah berubah menjadi miring semua. Oke. Mudah-mudahan. Oke. Demikian saja cara untuk membuat tulisan atau teks vertikal di Microsoft Excel. Kalau video ini bermanfaat bagi Anda. Mohon like dan share ke teman-teman lain yang memerlukannya ya. Saya juga akan terus posting video mengenai tutorial dan tips and trick Microsoft Excel lainnya. Agar tidak ketinggalan. Silahkan klik button subscribe untuk berlangganan ya. Terima kasih.